Ya jangan bertindak gegabah, kata Al-Quran. Jangan sembarangan bertindak tanpa dasar pengetahuan. Jangan sembarangan mengerjakan sesuatu kalau kita nggak jelas. Ya awas, menerima informasi, sebarkan begitu saja misalnya, tidak. Ya awas, tajamkan dulu. Lihat dulu sumbernya dari mana. Termasuk jangan mengikuti sesuatu yang belum jelas arahnya kemana. Ikut yuk kemana, yang penting ikut aja dulu, nanti kamu tahu. Nah itu jangan, kalau dari adab Al-Quran. Pastikan dulu, sehingga kita tidak terjebak diajak ke tempat yang salah. Atau lokasi yang keliru, yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ya inna sam'ah, sungguh pendengaran itu sebagai pusat informasi yang sampai ke pendengaran kita. Wal basal, dari penglihatan, dicerna, kemudian dimasukkan ke dalam fikiran kita, termasuk fu'ad, di akal kita. Dicerna, ya ini saat masuk ini ditembuskan kepada jiwa. Heqalbu, supaya mendapatkan respon. Ini cepat sekian detik sekali, cepat sekali. Dan di sini, ini kuasa Allah, di sini ada dua nanti. Dua sumber. Apa dua sumber? Dalam kolbu ini ada nafes nanti, nafes. Sumber kehidupan yang memberikan respon. Nah nanti di nafes itu ada jiwa taqwa, ya taqwa, kemudian fujur, yang sering disebut dengan nafsu. Ya, wa nafsi wa ma sawaha fa alha maha fujur ha wa taqwa ha. Ini yang memberikan respon yang positif, yang baik-baik. Ini lawannya menjadi katalis pada yang baik. Nah yang ini dimanfaatkan oleh setan. Jadi kalau setan itu, ya hati-hati teman-teman sekalian. Kalau dia memberikan kemudian arahan kepada jiwa kita untuk merespon segala informasi yang sampai pada kita dengan negatif. Sumbernya dari sini. Kalau saya berikan kotaknya lebih kuat lagi, ini ada fujur, ini taqwa dalamnya. Kalau atom itu ada dua kan, ada proton, ada neutron kan dalamnya itu. Ya waktu saya belajar kimia. Kalau salah, tolong diluruskan. Jadi, ini ada dua inti dalam jiwa kita. Ada jiwa taqwa, jiwa fujur. Kemudian ini adanya di nafas. Nafas adanya di kolbu. Kolbu adanya di sodrun. Jamaknya sudurun. Ini kalau kita ngaji, kita keluarkan kurang lebih tebelnya begini. Sodrun, jamaknya apa? Sudur. Nah, jadi di dalam sodrun atau sudur ini, dalam dada kita, dalam jiwa kita, ada kolbun. Ya, tempat bernahungnya nafas. Di kolbun ada nafas. Di nafas ada taqwa, ada fujur. Ya, taqwa. Ini mendapatkan bimbingan dibisihkan oleh malaikat. Malaikat. Ya. Ini, fujur, ini yang diberikan was-was oleh setan. Sehingga kalau kita baca surah An-Nas, dia kan, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu skala umumnya. Kula'udhu verabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan was-was ke dalam dada-dada manusia. Apa yang diwaswaskan dalam dada-dada manusia ini, masuk ke kolbunya. Apa yang ada dalam kolbu? Nafas. Apa yang ada dalam nafas? Ini yang disasar oleh setan. Fujur. Ya. Nah, kalau ini sudah kena oleh setan yang bahaya, maka dari nafas ini, maka mengarahkan perintah-perintah yang buruk. Dari nafas ini. Ya. Muncul. Kemudian perintah-perintah buruk. Ya. Diberikan instruksi untuk mengerjakan segala yang jelek di sini. Ini nafas. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12. Ayat 53. Wama ubarmi'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bissu. Ya. Kita gak bisa menganggap diri kita sebagai orang suci. Karena ada nafas di sini, bagiannya adalah fujur. Yang digoda oleh setan. Ini berpotensi kalau tergoda, terkuasai oleh setan. Bahaya la'ammaratum bissu. Ini menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu? Dengan meningkatkan taqwa. Taqwa ini nanti yang akan meluntuhkan godaan-godaan setan. Sehingga mengarahkan stimulus ini. Respon-respon dari sini. Mengarahkan segala nilai kebaikan. Ini yang menjadikan kita kalau nonton sesuatu. Ada gambar jelek. Palingkan. Nah ini jiwa taqwa nih. Tapi kalau ini kalah oleh bisikan setan. Ini yang naik. Tonton aja dulu. Nanti bisa taubat gitu kan. Nah ini yang bahaya. Jelas teman-teman sekalian ya. Jadi ini diantara rumusannya seperti ini. Nah yang menariknya ini. Masya Allah ini cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran. Tabaraka Rahman. Tabaraka Allah. Tabaraka Allah. Tabaraka Allah. Ini malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali. Ingin memberikan kesan bahwa teman-teman sekalian. Ini sepanjang dalam kehidupan. Ini pengaruh-pengaruh ini selalu terjadi. Ini diberikan kepada yang baik-baik. Setan pun terus memberikan kepada yang buruk. Sehingga ini selalu ada pertentangan dalam jiwa kita. Dalam setiap menyikapi segala hal. Pasti mengambil keputusan yang namanya manusia. Akan ada pergolakan dalam jiwanya. Ya kemampuan kita untuk meningkatkan taqwa. Guna menaklukkan godaan-godaan setan ini. Jadi kalau ininya naik. Qod afla haman zakaha. Pasti kita akan bahagia. Akan tenang. Kita akan tundukkan. Dia gak punya kekuatan setan ini. Dia gak pernah maksa. Cuma menggoda aja. Makanya kalau taqwa kita kuat. Ini akan hancur dengan sendirinya. Godaan-godaan setan. GET GETTA. kissed.